Mengerti akan besarnya potensi korupsi di kalangan aparatur negara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Rah, Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan, akan pentingnya menyederhanakan birokrasi pelayanan untuk menghindarkan kemungkinan praktik korupsi. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Mungkin itulah cara okdum aparatur negara membuka celah praktik korupsi seperti penghutan liar. Tak dipungkiri, birokrasi yang berbelit bahkan diduga dibikin sulit. Membuat masyarakat harus menyerah dalam menghadapi birokrasi. Bahkan tak jarang, kocek untuk memuaskan oknu aparat agar birokrasi dan urusan menjadi mudah dikeluarkan masyarakat dalam bentuk uang penghutan liar. Praktik penglihatan korupsi kecil-kecilan ini kerap terjadi dalam pelayanan dokumen kependudukan warga seperti kartu tanda penduduk, akte kelahiran, hingga mengurus pernikahan. Mengerti akan karut marut birokrasi menjadi ihwal praktik korupsi dalam bentuk penghutan liar. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Abraham Samad hari ini mengundang jumlah lembaga negara dan kepala daerah. Abraham Samad kembali mengingatkan agar aparatur negara membuat sistem birokrasi sederhana dan transparan. Abraham Samad memberikan contoh langkah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang telah memperbaiki sistem birokrasi pelayanan masyarakat. Banyak hal yang dicontohkan Pemprov DKI sebagai role model. Bagaimana melakukan penerangan jabatan, bagaimana melakukan penggunaan-penggunaan yang selama ini terkenal di birokrasi DKI kurang bagus dan pada akhirnya perlahan atau sedikit-sedikit bisa digunai oleh Pak Jokowi. Tak hanya di lingkungan aparatur negara tingkat bawah, praktik korupsi disenyalir KPK marak di kalangan pembuat dan pelaksana anggaran. Abraham Samad mencontohkan dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintahan Banten hingga kasus tender minyak yang melibatkan kepala SKK Miga saat itu. Terima kasih.